Di sambut 7.000 simpatisan, Anies Baswedan akhirnya menginjakan kaki di Tanah Luwu. Pada hari Sabtu tanggal 23 September tahun 2023 sekira pukul 14.00 lewat 5 waktu Indonesia bagian Barat. Selebesmagazine.com Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mendapat sambutan luar biasa ketika tiba di Bandara Laga Ligobua, Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu. Tanggal 23 September tahun 2023. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mendapat sambutan luar biasa dalam kunjungan perdanaannya ke Tanah Luwu atau Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Ribuan simpatisan memadati Bandara Laga Ligobua untuk menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ada 7.000 yang kami catat untuk penyambutan Pak Anies. Ujar Koordinator sekaligus Ketua Nasdem Luhu Utara Putriana Hamda Daka. Anies ingin anak muda berperan dalam agenda pemerintah. Saya Daka mengungkapkan bahwa masyarakat Luhu Raya memang sudah lama menantikan kedatangan sang bakal capres. Selain karena penasaran, mereka juga berharap menyaksikan langsung sosok Anies dari dekat. Banyak yang pengen tahu kayak gimana sih orangnya Pak Anies ini, rata-rata banyak emak-emak juga yang penasaran, ungkap Daka. Selain itu, gagasan Pak Anies juga banyak digaungkan baik oleh kami di Partai Koalisi sehingga hal ini membuat antusiasma masyarakat makin besar. Tambahnya, Anies sendiri mengatakan bahwa kedatangannya hendak bersilaturahmi dengan masyarakat Palopo, serta mendengar langsung apa yang menjadi aspirasi mereka. Anies sendiri mengatakan bahwa kedatangannya hendak bersilaturahmi dengan masyarakat Palopo. Senang bersyukur kembali ke Palopo untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di sini. Dan antusiasmenya luar biasa, ujar Anies. Lanjutnya saat ditanya bagaimana kesan pertama masyarakat Palopo, Anies mengaku amat terkesan karena sambutan yang luar biasa. Penuh semangat. Luar biasa sekali, tandasnya. Demikian laporan dari Inci Bau Hamka langsung dari kota Palopo. Penuh semangat. Penuh semangat.